Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah. Di tengah terus melonjaknya angka kematian akibat COVID-19 di Kendal, membuat petugas pemakaman harus bekerja ekstra. Salah satunya adalah relawan pemakaman dari PMI Kendal yang rela meninggalkan keluarga demi tugas mulia. Sejak beberapa pekan ini, Afia Nur Cahya, 25 tahun warga Cepiring Kendal, harus menghabiskan hari-harinya di posko PMI Kendal. Bersama rekan-rekannya, relawan pemakaman jenasa PMI Kendal ini harus siaga 24 jam untuk membantu pemakaman jenasa COVID-19. Pasalnya sejak penularan COVID-19 terus melonjak sejak Juni lalu di Kendal, angka kematian juga ikut meningkat tajam. Mereka bahkan harus memakamkan 35 jenasa COVID-19 dalam sehari. Dalam bertugas, mereka pun terkadang harus menerima cemohan dari masyarakat dan rawan terpapar COVID-19. Terkadang keluarga harus ditinggalkan jika sewaktu-waktu ada panggilan pemakaman darurat. Suka-duganya itu kadang ya harus menerima celahan dari masyarakat penularan COVID-19 sama kurangnya istirahat. Sementara itu koordinator relawan pemakaman jenasa PMI, Dr. Agus Wondo, mengungkapkan Jumlah relawan pemakaman di PMI Kendal sebenarnya ada 24 orang. Namun karena banyaknya jenasa COVID-19 yang harus dimakamkan, idealnya dibutuhkan 50 petugas. Dari 12 personel yang sudah dilatih, sekarang sudah menjadi 28 personel yang sudah diterlatih dalam pemakaman jenasa. Idealnya sekitar 50. Sekarang berarti kurangnya sekitar berapa? Ya, sekitar 15 sampai 20 personel. Meski dipandang sebelah mata, namun relawan ini tetap semangat sepenuh hati membantu sesama, meski tidak ada imbalan yang mereka dapatkan. Dari Kendal, Tim Liputan TVKU melaporkan.